Di materi sebelumnya kita membahas bagaimana membuat atau menghasilkan ide-ide pembuatan prototipe dari conceptual label model, kemudian kita rumuskan interface metafornya, kemudian kita bawa ke beberapa macam desain prototipe. Bisa juga kita berangkat dari skenario yang kita ciptakan, kemudian dari skenario kita telurkan storyboard, kemudian kita buat menjadi low fidelity prototipe, atau juga bisa berangkat dari interface flow diagram, kemudian yang kita ubah menjadi prototipe. Untuk interface flow diagram ini sebenarnya user, desainer, pembuat, tim, developer, sebenarnya sudah memikirkan, sudah mengetahui aplikasi yang seperti apa yang dia buat, sehingga developer sudah punya gambaran halaman-halaman apa saja, fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi, barulah kita menggunakan interface flow diagram. Jadi Anda bisa berangkat dari conceptual design, bisa berangkat dari using skenario, atau menggunakan EFD untuk menghasilkan prototipe. Di contoh sisi ini, yang Anda lihat sekarang ini, adalah menghasilkan prototipe menggunakan use case. Use case di materi yang sebelumnya membahas tentang menggambarkan bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalam aplikasi, sorry, di dalam sebuah sistem, sebuah pekerjaan, dan bentuk interaksinya dengan sistem itu. Jadi ada objek pelakunya siapa, kemudian ada objek sistemnya sendiri, kemudian aktivitas apa yang dilakukan. Nah ini dengan melihat use case ini, kita bisa menelurkan beberapa tampilan interface dari aplikasi yang dibuat. Yang Anda lihat sekarang ini adalah prototipe untuk UI aplikasi mobile. Prototipe yang low fidelity, berbasis kertas, dan ada beberapa garis-garis di sini yang menunjukkan alur navigasi. Tentu saja kita juga bisa buat versi wireframe digitalnya. Nah, selain membuat prototipe dari use case, kita juga bisa mengeksplore dari pengalaman user. Oke, bagaimana caranya? Ya, pertama-tama kita buat dulu persona. Anda masih ingat persona kemarin itu apa? Persona adalah karakter buatan atau karakter imajinatif yang kita buat, yang diharapkan mewakili target pengguna aplikasi kita. Karakter ini memiliki berbagai macam problematika, dan dia punya berbagai macam aktivitas, dia punya preferensi, dan seterusnya. Jadi, kita memikirkan, kita harus menyelami sebagai karakter ini, agar kita bisa memikirkan bentuk aplikasi apa yang akan dikembangkan. Kemudian, setelah membuat persona, Anda bisa membuat yang namanya card-based prototype, atau bentuk yang lain. Card-based prototype itu modelnya kartu, biasanya 3x5 inci, dan setiap kartu mewakili layar. Biasanya, card-based prototype dipakai untuk web, pembuatan web. Nah, kenapa kalau orang suka pakai card-based prototype? Karena kita bisa tunjuk, kita bisa animasikan dengan tangan, kemudian kita bisa tarik garis menuju card yang lain. Biasanya, card-based prototype kita tempel di whiteboard, kemudian kita kasih benang untuk menghubungkan antar card-based yang layar satu dengan lain-lain. Tapi, ini Anda bisa ubah semua menggunakan wireframe digital. Kemudian, user experience. Untuk mendapatkan user experience kehidupannya di sehari-hari, kita selain menggunakan persona, kita juga bisa menggunakan yang namanya customer journey map, atau design map, atau juga disebut experience map. Nah, ini adalah suatu tampilan, suatu rangkuman, apa yang dirasakan user kejadian sehari-hari, kegiatan sehari-hari, dirangkum semua dalam bentuk tampilan yang bisa modelnya wheel atau timeline. Saya kasih contoh yang customer journey map seperti ini. Ini adalah contoh di mana seorang customer namanya Jemmy, personanya Jemmy, Jemmy ini kepengen mengganti operator selularnya. Dia kepengen menghemat uang, tanpa mengorbankan besaran bandwidth yang dia terima. Oke, jadi ceritanya adalah dia mau mengganti bukan operator selularnya, maaf, mobile plan maksud saya, ya. Paket datanya. Nah, ekspetasinya si Jemmy adalah dia bisa lihat dengan jelas informasi berbagai macam paket data yang disediakan, dan dia bisa membandingkan paket A, paket B, paket C, dan dia suka dengan friendly dan helpful customer support. Oke, dan Anda lihat ini timeline, teman-teman ya. Timeline-nya mulai dari pertama dia define, dia lihat dulu plan yang dia pakai sekarang ini, kemudian dari plan yang dia pakai sekarang ini, apa yang akan ingin dia ubah, ya. Apa yang ingin dia ganti. Oke, dan dia mendefinisikan parameter untuk plan barunya. Misalkan, oh saya suka nonton YouTube, berarti saya cari paket data yang menguntungkan untuk menonton YouTube. Misalkan itu parameternya. Kemudian dia membandingkan berbagai macam mobile plans, dia nonton advertising, gitu ya. Membuka website, membandingkan beberapa website, penawaran website-website seluler, dan melihat, apa namanya, customer ya, review dari customer. Kemudian dia melihat beberapa paketan data yang ada di operator dia sekarang saat ini. Intinya di timeline yang compare ini, dia membandingkan berbagai macam opsi. Negotiate, ini dia mencari penawaran yang terbaik, penawaran yang terbaik, dia menghubungi customer service dari masing-masing provider, dan dia mencari penawaran yang terbaik untuk dirinya, untuk kebutuhannya. Setelah dia memilih, dan dia memilih salah satu operator yang pas, plan yang pas, kemudian dia melakukan deciding, ya, memilih. Oke, jadi ini customer journey map, mulai dari define, compare, negotiate, and select. Dari semua ini, Anda bisa dapat gambar yang jelas, ya, seperti apa aplikasi yang bisa membantu jamming, ya, terutama di bagian compare, negotiate, gitu ya, bagaimana membantu dia agar ekspetasinya terpenuhi. Oke, itu customer journey map, bentuknya bisa model wheel atau timeline, yang Anda lihat di sini ada timeline, Oke, kalau Anda lihat di sini, di sini ada seorang namanya Richard, ya, dia suka berpergian, ya, salah satu bagian dari pekerjaannya, dia berangkat dari New York, ya, eh, sorry, maksud saya berangkat dari Heathrow menuju New York. Nah, selama, eh, sorry, kita bahas yang before dulu, ya, sebelum keberangkatan, ini menunjukkan beberapa emosi dia terhadap apa yang dia rasakan dengan aktivitasnya, happy, 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 ya, ini neutral, kemudian tanda ini adalah break moment, ya, ini bagaimana user ini bisa come back again, gitu ya, bisa kembali lagi untuk melakukan aktivitas ini. Jadi, waiting to board, plane in comfortable long, jadi longnya sejuk nyaman di IAP, kemudian security check untuk passport, passportnya, no problem, Heathrow express train to airport, artinya untuk menuju airportnya kita menggunakan kereta api, menggunakan kereta, ya, untuk pindah ke airportnya, check in at Paddington train station, ini diberi tanda seru, ya, ini artinya ini bisa di improve, dan check in ini bisa di improve, sehingga kenyamanan user, user experience yang didapatkan, bisa lebih baik, sehingga user bisa kembali lagi, mau kembali lagi, untuk menggunakan service yang sama. Receive ticket, book ticket, dan seterusnya. Ini sebelum keberangkatan. Selama keberangkatan, tentu saja, apa yang dia rasakan selama di dalam pesawat, ya, ini Anda bisa baca sendiri. Oke, setelah tiba di New York, ya, after ya, setelah bendarat, ini yang dia rasakan, misalkan hotel reconfirm flight spec, driver check into hotel, dan seterusnya, dan seterusnya, passport and immigration fast track, ini break moment juga, ya, jadi, ini yang harus mendapat perhatian lebih, agar pengguna atau customer ingin kembali lagi, ya. Oke, secara umum, summary dari ini semua adalah, banyak jenis prototype, dan setiap prototype punya berbagai macam fungsi, keperluan yang berbeda-beda, ya. Mau low fidelity, sebenarnya untuk mencari, alternatif prototype mana yang the best, untuk skenario kita, untuk memenuhi ekspertasi user, ya, sehingga nantinya kita bisa develop menjadi prototype yang lebih baik, ya. Prototype menjawab berbagai macam pertanyaan, gitu ya, apakah ini visible, dikuat, apakah user tidak terganggu dengan fasilitas ini, dan seterusnya. The final product must be engineered appropriately, artinya apa? Prototype, even yang high fidelity, tidak sama dengan final product. Final product masih harus di-reprogram, di-program ulang dengan memperhatikan security lah, memperhatikan, apa namanya, fleksibilitas, memperhatikan aksesibilitas, dan seterusnya. Yang tidak tertangkap di prototype. Oke. Two aspects of design, conceptual and concrete. Conceptual, bicara tentang hal-hal yang abstrak, ya, dan kalau di sini kita nanti bicara juga tentang metafora yang yang pas dengan dengan kebutuhan kita, kemudian dari itu kita terjemahkan menjadi desain yang lebih konkret. Oke. Degenerate conceptual design, consider interface metaphor, jadi kita sudah bahas interaction type dan interface type-nya seperti apa. Storyboard bisa dihasilkan dari skenario. Oke. Kita bikin skenario, storyboard-nya dibikin, selanjutnya kita bisa buat prototype, ya. Card-based prototype bisa dihasilkan dari use case. Use case sendiri juga hasilnya berasal dari skenario, ya, teman-teman, ya. Jadi skenario ke storyboard, skenario juga bisa menjadi use case. Dan seterusnya. Terima kasih.